Halo, ketemu lagi di channel kami, First Dira. Nah, kali ini aku mau ngomongin beberapa fakta unik tentang pendidikan di Inggris. Nah, aku mau sebutin 6 poin. Yang pertama, disini nilai 72 itu udah termasuk distinction. Jadi, 72 itu udah termasuk keren gitu ya, disini. Nah, tapi bukan berarti implikasinya adalah 72 itu udah keren, berarti gampang dong dapet nilai disini. No. Jadi, meskipun disini standarnya itu 72 termasuknya udah keren, tapi tetap aja dapetin nilai 70-an itu susah gitu. Itu bukan hal yang gampang. Karena mungkin kalau di Indonesia, itu ibarat nilai 90-an. Jadi, mungkin nilai 70-an itu setara 90-an. Jadi, pada dasarnya ya sama aja buat ngedapetin nilai 70 itu nggak mudah. Nah, di bawahnya 70 itu rate sekitar 60-an. Sekitar 60-an sampai 69 itu udah termasuknya merit. Merit berarti ya udah cukup bagus mungkin sekitar B gitu. Dan di bawahnya merit ada pass. Itu sekitar 50-an sampai 60 gitu. Jadi, mungkin kalau pas belajar di UK, yang tadinya mungkin kuliahnya di Indonesia, terus dia pindah kuliah di Inggris gitu, atau S2-nya ngambil di Inggris. Jangan kaget kalau misal dapet nilainya itu 60-an gitu. Kayak, aduh aku tuh di Indonesia nggak pernah dapet 60 gitu. Aku tuh di Indonesia dapetnya 90 atau at least 80 gitu. Itu jangan khawatir, karena di sini nilai 60 itu udah bagus gitu. Nilai 60 di sini itu ibarat nilai sekitar 80 mungkin di Indonesia gitu. Tapi, tadi balik lagi kan, dapetin nilai segitu juga nggak mudah. Karena di sini itu strik banget. Dan beberapa dosen yang aku rasain, dia tuh punya standar yang tinggi. Jadi, aku udah berusaha semaksimal mungkin, udah berusaha perfeksionis. Tapi, tetep aja masih aja ada celah yang dosen itu bisa gali lagi, gali lagi, gali lagi. Jadi, weaknessesnya kita. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, berkaitan juga dengan tugas gitu ya. Di sini itu, sering banget kita disuruh bikin esai. Apalagi kayak jurusanku, di mana nggak ada satupun ujian. Jadi, semuanya kita pakenya esai. Semua mata kuliah itu menuntut kita untuk menulis esai. Kadang, satu mata kuliah, atau di sini kita sebut mata kuliah itu modul. Satu modul itu bisa sampai dua atau tiga esai gitu. Jadi, nanti ada esai yang porsinya 60% dari penilaian. Ada yang 30% dari penilaian. Ada juga yang 10%. Yang 10% tuh biasanya yang kayak esai yang nggak terlalu panjang gitu. Dan memang itu biasanya yang 60% dibuat untuk kayak ujian akhirnya gitu. Nanti yang 40% buat middle. Yang 10% itu buat yang di awal-awal gitu, kayak minggu ketiga atau minggu keempat pertemuan gitu. Nah, kaitannya dengan esai tadi, di sini kita tuh sama sekali nggak berani untuk plagiat. Sama sekali. Karena di sini kita itu biasa pakai Ternitin. Ternitin itu kayak software gitu. Di mana tugas kita atau tulisan siapapun aja itu bisa dideteksi tingkat plagiarismnya. Jadi, bisa dideteksi kemiripan tulisan kita dengan kemiripan semua tulisan yang udah pernah ditulis oleh para author atau para mahasiswa lain gitu. Jadi, nanti bisa kedetek. Kayak misal ya, kita udah nulis nih, nanti di-submit ke Ternitin. Terus nanti bisa ketahuan kayak misal, oh ternyata ada kemiripan 20% gitu. Itu nanti bisa kedetek di situ. 20% dari tulisannya siapa aja, penulisnya siapa aja. Jadi, bakal ketahuan, oh ini kita ngambil dari tulisannya Michael misalnya. Dari bukunya Michael, kita ngutip tanpa pakai etika yang benar. Nanti tuh bakal ketahuan gitu. Kalau yang misalnya model tugasnya itu menganalisis teks misalnya, otomatis kan beberapa persen dari tugas kita itu bakal mirip dengan si pengarang teks tersebut gitu. Jadi, memang nanti ada ketentuannya sendiri. Biasanya kayak dosenku ngasih ketentuan sendiri, kalau misal untuk tugas A itu boleh 20% mirip gitu. Karena otomatis mau mencuplik gitu kan. Kayak aku tuh ada tugas tuh tentang discourse. Jadi, aku ngambil cuplikan-cuplikan dari koran gitu, dari media, otomatis kan bakal banyak yang sama gitu kan. Dan ini harus benar-benar hati-hati karena pengutipannya juga, cara kita quoting, itu harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai kita itu lupa gak masukin halaman atau gak masukin ya ini penulisnya siapa. Karena tadi di sini pakai software dan itu bakal kedetek. Jadi, aku pikir di sini tuh orang-orang gak pada berani plagiarism. Karena itu bisa fatal banget. Kita bisa gagal di satu mata kuliah. Dan kalau gagal, kita harus ngulang. Dan kalau ngulang, gak tau sistemnya gimana sih. Tapi mungkin itu bakal beresiko juga sama kelulusan kita. Jadi, resiko banget daripada kita plagiat, mending kita nangis-nangis buat ngerjain SI. Seperti itu. Itu poin yang kedua. Jadi, di sini plagiat itu haram banget. Dan aku sendiri untuk menyiasati itu, aku pakai aplikasi gitu kan. Kayak itu Grammarly. Jadi, sebenarnya tuh buat ngecek overall. Kalau misal udah mau di-submit, itu buat ngecek bagian akhirnya gitu kan, finishingnya. Dan di situ juga aku bisa cek tingkat kemiripan tulisanku dengan tulisan orang lain gitu. Kalau misal kemiripan sekitar 7%, 8%, itu gak apa-apa sih. Karena biasanya kan ada frasa yang mirip gitu loh. Atau mungkin ada quotation itu, kita ngutip gitu kan. Nah, poin yang ketiga adalah tentang bahasa yang dipelajari. Nah, di rumah kan kita juga belajar bahasa Indonesia kan. Kita punya mata pelajaran bahasa Indonesia dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA. Di sini, mereka juga belajar bahasa Inggris, bahasa ibu mereka. Tapi yang mereka pelajari bukan lebih ke knowledge of up language. Jadi, bukan ke pengetahuan bahasanya, tapi lebih ke literasinya gitu. Jadi, mereka di sini gak belajar grammar, gak belajar kayak conditional sentence gitu kan. Type 1, type 2, subjunctive dan sebagainya. They don't learn about it. Makanya kalau di sini, orang Inggris yang mau jadi guru, mereka harus kuliah dulu. Atau mereka harus ngambil sertifikasi gitu. Dimana mereka nanti diasah lagi. Mereka belajar lagi. Dulu kan aku suka ngepoin ini kan, youtuber gitu. Jadi, mereka tuh orang-orang British. Terus nanti mereka ngajar. Mereka tuh ngajarnya via YouTube gitu. Mereka punya channel, lalu mereka ngajar bahasa Inggris. Nah, kalau misal background mereka tuh non-pendidikan, misalnya mereka tuh dari backgroundnya bisnis, terus mereka mau ngajarin tentang bahasa Inggris, yang mereka belajar tentang bahasanya itu sendiri. Biasanya di linguistik kita sebutnya metal language. Nah, jadi yang mereka pelajari di sini, kayak tentang old English-nya, terus kayak misal tentang poem-nya, tentang sastra-nya gitu. Efeknya adalah, pengetahuan literasi mereka itu bagus, dan mereka itu pandai banget nulis gitu. Jadi, biasanya kalau orang-orang sini, mereka itu gak heran kalau misal disuruh ngebuat esai gitu. Karena mereka udah biasa dengan hal-hal seperti itu. Kalau aku sendiri nih pengalaman ya, meskipun aku belajar bahasa Indonesia dari kelas 1 SD sampai SMA, tapi aku pikir waktu aku kelas 3 SMA, aku gak bisa nulis dengan baik gitu. Sesuai EYD. Aku pikir kelas 3 SMA aku bisa seperti itu. Bahkan masih banyak hal-hal yang belum aku tahu. Meskipun itu tentang bahasa Indonesia, tentang bahasa aku sendiri gitu. Karena memang waktu aku sekolah dulu, aku gak dibiasain untuk nulis. Itu gak pernah kayak misal suruh nulis artikel, suruh nulis esai, itu nyaris gak pernah gitu. Kalau di sini udah dibiasain. Bahkan dari SD mereka tuh udah dibiasain, suruh bikin kayak diary gitu. Mereka suruh bikin cerita. Nanti di akhir tahun, ceritanya itu akan dikumpulkan. Terus nanti ada yang dipublish, kayak jurnal gitu. Ada yang juga di magazine gitu kan. Nah, misalnya pas kelas 5, nanti mereka tuh nulis ngarang cerita. Terus nanti kalau ketemu gurunya, pas di sekolah, mereka konsultasin tulisannya. Nanti dicek grammar-nya, dicek tata bahasanya sama si guru itu. Jadi nanti bener-bener prosesnya tuh kayak bimbingan skripsi gitu loh. Dan mereka udah dilatih kayak gini semenjak mereka SD. Memang sistemnya seperti ini. Jadi mereka kayak bimbingan, nanti ada koreksi dari guru, pulang ke rumah, diperbaiki. Nanti ketemu gurunya lagi terus gitu. Jadi nanti in the end, kualitas mereka tuh udah bagus gitu. Dan mereka udah biasa nulis. Dan aku juga kaget pas aku ngobrol sama anak SD di sini. Wah, dia critical thinking-nya udah keren banget. Dia juga bahkan suka banget sama baca. Suka banget sama literasi gitu ya. Dia tuh suka nulis juga. Karena katanya seneng. Nanti kalau tulisannya bagus, dipublish gitu. Mereka tuh udah yang ke-wek tentang pentingnya menulis, pentingnya publikasi. Mereka tuh udah belajar gitu. Oh iya, mereka juga di sini belajar bahasa asing. Biasanya yang dipelajari, ya of course, modern languages. Kayak misal bahasa Spanyol atau bahasa Perancis gitu. Dan bahasa modern lainnya. Kita istilahin tuh modern languages. Yang kayak Spanyol, Perancis, bahasa Inggris, Jerman. Itu masuknya modern languages gitu. Nah, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat. Berkaitan dengan tadi kemampuan menulis. Jadi mereka ini di sini, nulisnya bukan cuma sekadar nulis. Tapi juga dilatih critical thinking-nya. Nah, cara melatih critical thinking mereka itu melalui diskusi. Jadi kayak waktu kuliah, dan bahkan waktu SD sekalipun mereka udah dilatih untuk ngasih gagasan mereka, ngasih pendapat mereka. Kebetulan aku tuh punya temen ya. Dia tuh guru elementary di sini, atau primary istilahnya. Nah, dia tuh kalau ngajar, misalnya kayak udah dapet jawaban dari siswa, dia tuh nggak langsung kuas. Oh iya, betul. Nggak. Sekalipun itu jawabannya betul, dia gali terus. Kenapa kamu bilang betul? Buktinya apa? Kalau misalnya udah buktinya, implikasinya apa? Kenapa kamu milihnya ini? Kenapa kamu bilangnya gini? Jadi terus digali. Dan itu bener-bener memicu mereka untuk berpikir kritis. Mereka tuh nggak takut mengutarakan pendapat karena mereka udah terbiasa untuk itu. Barusan juga aku ketemu temenku yang guru juga di sini, dan dia bilang, ya dia bisa menghandle itu. Kan aku tanya, kok bisa sih gitu? Kayak misal satu kelas ngajar kayak 30 anak, kenapa bisa menghandle itu semua? Kata dia, karena di sini ada asistennya gitu. Jadi dia juga bisa ngajar, terus dia punya asisten, jadi bisa satu-satu gitu ke muridnya, nanti terus lagi digali-digali critical thinking-nya. Dan aku kan waktu awal-awal kuliah di sini kan, aku sempat ikut debate club, kayak debate society gitu, dan itu keren banget. Jadi, itu kan yang ikut campur ya, mereka ada yang S1, ada yang S2 gitu. Aku tuh ketemu anak-anak S1, yang dia tuh baru masuk S1. Berarti kan dia baru lulus SMA kan, tapi kemampuan berpikirnya udah keren banget, critical thinking-nya tuh udah dapet banget. Jadi ngeri, padahal itu debate society, dan mereka tuh baru lulus SMA, tapi critical thinking-nya udah, wah, keren banget, dan itu kelihatan banget. Sempat aku tanya juga ke dia, yang baru lulus SMA, baru lulus kolega. Ya, katanya seperti itu, memang udah biasa gitu, jadi ya udah gak heran lagi, dan udah gak bingung lagi, kalau harus berpikir kritis. Seperti itu. Nah, selanjutnya, poin yang kelima, selain mereka tuh critical thinking-nya di Gali, mereka tuh disini gak belajar banyak. Maksudnya gak belajar banyak gini, hanya ada beberapa mata pelajaran, yang diwajibkan ke mereka. Jadi, biasanya gini, misalnya kayak mereka ngambil mata pelajarannya, enam, nanti misalnya yang tiga itu yang kayak matematika, terus science gitu kan, terus nanti yang lainnya tuh, mereka boleh milih sesuai minat mereka, dan mereka juga disini belajar kayak drama, musik gitu. Jadi, mereka tuh gak belajar banyak banget, mereka tuh fokus gitu, mereka tuh fokus. Aku juga sempat nanya ke anak SMA disini, pelajaran yang mereka pelajari tuh gak sebanyak di Indonesia, tapi memang disini fokus, dan mereka itu udah bisa nentuin minatnya disitu loh, kayak misalnya, oh, aku ternyata passion-nya disini, aku passion-nya disini, seperti itu. Jadi, memang mereka tuh gak terlalu pusing gitu. Di sekolah tuh memang kita waktunya belajar, tapi di luar sekolah, bukan berarti kita tuh harus belajar terus, bergelut dengan aktivitas di sekolah, kayak misalnya, mau ngerjain tugas banyak banget, sampai larut malam, belum lagi les, les-nya aja misalnya sehari tiga kali, les mata pelajarannya, belum lagi misalnya mau les piano, mau les renang, dan lain sebagainya gitu. Jadi, kalau kayak gitu, belum lagi tugas banyak banget, PR, mau ulangan, dan lain sebagainya, itu terlalu banyak pressure, buat kesiswa. Jadi, bukannya siswa itu jadi makin rajin, mereka tuh udah terlalu ngerasa jenuh, berat, bahkan tuh mereka kayak giliran masuk kelas, dan kosong, gurunya gak bisa hadir. Mereka tuh bukannya kayak sedih, ya, tapi mereka malah seneng gitu, karena mereka tuh kadang ngerasanya, semua itu tuh kayak pressure, jadi mereka gak menikmati proses belajar. Itu ibaratnya kayak dimasukin banyak banget, gitu, jadi bukannya mereka bisa mengolah dengan maksimal, kadang mereka justru ngerasa berat, ngerasa pressure, dan ya, kalau gurunya gak masuk, mereka seneng, kalau libur mereka tuh seneng, kayak mereka tuh mendambakan banget libur sekolah. Tapi di sini, mereka tuh kadang sedih, kalau libur, ya, libur, gak ketemu temen-temen, gitu. Karena yang mereka rasa saat di sekolah tuh kayak main-main, gitu. Saat di sekolah ya bener-bener enjoyable. Poin yang terakhir adalah, di sini tuh ada college. Jadi college itu, kalau lulus SMA, sebelum masuk universitas harus ngambil college dulu. Sebenarnya tuh ada beberapa program gitu, untuk dari kelas 3 SMA, terus nanti masuk ke universitas. Nah, sebelumnya itu ada beberapa program pilihan, tapi yang biasanya di sini tuh college, gitu kan. College itu sekitar 2 tahun, kalau gak salah, dan itu kayak persiapan masuk universitas. Jadi nanti, anak-anak yang masuk kampus itu, mereka tuh udah gak bingung lagi dengan sistem perkuliahan. Dan college ini juga udah spesifik, sesuai minat mereka. Jadi misalnya gini, mereka di college itu pengennya ngambil yang lebih ke science, gitu. Nanti mereka kan bisa ngerasain, selama di college ini, kayak misalnya, aduh, ternyata science itu gak sesuai yang mereka bayangkan, gitu. Ternyata mereka tuh passionnya bukan di sini, gitu. Mereka tuh bisa milih juga yang lain, gitu. Ada juga istilahnya kayak apprenticeship, gitu. Tapi aku kurang paham perbedaannya apa dengan college. Tapi jangan bingung dengan istilah college, karena beberapa kampus di Inggris itu juga disebutnya college, padahal mereka itu buat S1, juga buat S2, gitu. Seperti misalnya Casey L. King's College London. Itu namanya college, tapi ya itu basically kayak university. Itu untuk masalah pendidikan. Kalau ada yang penasaran lagi, masalah pendidikan secara detail, barangkat aku bisa jawab, nanti komen aja di sini. Atau mungkin kalian pengen aku bahas masalah lain, gitu. Mungkin masalah budayanya, or anything. Just komen below. Dan jawabannya itu subscribe. Subscribe ya. Klik tombol di bawah ini. Bye. Thank you. Bye.